Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Tahun depan nanti, akan rilis One Piece movie terbaru yang berjudul One Piece Film Ray Pada saat logo dan judul movie itu tersebar, banyak orang yang menghubungkan movie itu dengan karakter Shanks Karena huruf D dari kata Red yang ada pada logo movie itu, ada bekas tiga cakaran mirip seperti luka di mata kiri Shanks Selain itu, kata Red sendiri yang berarti merah berkaitan dengan julukan Shanks Karena Shanks dikenal dunia sebagai si rambut merah Dengan begitu, tidak heran orang-orang menduga bahwa Shanks akan menjadi karakter yang mendapatkan banyak sorotan dalam movie tersebut Dugaan itu pun benar, karena dalam teaser One Piece Film Ray yang sudah rilis, ada gambar Shanks di akhir video tersebut Shanks merupakan salah satu karakter yang menarik, memiliki banyak penggemar dan kemunculannya sangat dinanti Oleh karena itu, One Piece Film Ray yang akan banyak menceritakan tentang Shanks pasti akan menjadi movie yang sangat berkesan Dalam video kali ini, channel Terawakun akan membahas berbagai hal yang akan terjadi pada One Piece Film Ray dan kemunculan karakter legendaris Mari kita mulai membahas dari fakta-fakta terlebih dahulu Pertama, One Piece Film Ray rencananya akan mulai tayang di Jepang pada tanggal 6 Agustus 2022 Tentu di negara-negara lain termasuk Indonesia, bisa memiliki jadwal tayang yang berbeda Sehingga kita perlu menunggu lebih lama untuk bisa menonton movie tersebut Kedua, beberapa nama yang mengambil bagian dalam pembuatan movie tersebut Antara lain ada Eichiro Oda sebagai produser, Goro Taniguchi sebagai sutradara, dan Sutomo Kuroiwa sebagai penulis naskah Ketiga, Eichiro Oda menyampaikan pernyataan untuk memperingati kabar soal movie tersebut Oda bilang, dia lelah terus-menerus menggambar orang tua, biarkan dia menggambar karakter perempuan juga Keempat, dalam teaser diperlihatkan seorang perempuan bersayap dan narator berkata Akankah suaranya membawa kekebahagiaan sejati atau kurungan abadi Sebuah suara yang merdu dengan kunci merah yang menyala Kelima, One Piece Film Ray ini akan menjadi movie One Piece yang kelima belas Sekarang, mari kita masuk ke prediksi tentang berbagai hal apa saja yang diceritakan dan diperlihatkan dalam One Piece Film Ray Mengingat Sans merupakan karakter yang akan mendapatkan banyak sorotan dalam movie ini Maka kemungkinan besar masa lalu dari Sans akan diperlihatkan Walaupun sekilas-sekilas, tapi ada banyak peristiwa dalam masa lalu Sans yang akan diceritakan Dimulai dari pertemuan pertama Sans dengan Bajaklaut Roger dan alasan kenapa Bajaklaut Roger mau menerima Sha Kemudian, akan diperlihatkan juga saat dia berduel dengan Mihawk Seperti yang kita tahu, pada masa lalu Sans dan Mihawk adalah rival Diketahui dari ucapan Shirohige, Sans dan Mihawk dulu pernah bertarung Tentu banyak dari kita telah mengetahui informasi tersebut Tapi seperti apa pertarungan Sans melawan Mihawk masih belum pernah diperlihatkan Setelah itu, cerita akan memperlihatkan momen saat Sans merekrut tiga anggota terkuatnya Yaitu Ben Beckman, Lucky Ru, dan Yasop Untuk perekrutan Yasop memang telah diperlihatkan dalam manga chapter 0 Tapi itu hanya singkat, sehingga di movie ini pasti akan dijelaskan lebih lengkap lagi Bila kita mengingat kembali perkataan Sans saat merekrut Yasop dalam chapter 0 Dia bilang, dia telah mendengar tentang seorang pemuda bernama Yasop Artinya, Sans sudah tahu terlebih dahulu tentang berita kehebatan Yasop Barulah dia memutuskan untuk pergi mencarinya Dengan begitu, untuk para kru lain pun sepertinya Sans merekrut mereka karena telah mendengar tentang kehebatan mereka Cara perekrutan Sans berbeda dengan Luffy Sebagian besar kru Luffy direkrut secara random Karena kebetulan mereka bertemu di perjalanan atau di pulau yang dia singgahi Sedangkan Sans, dia sudah merencanakan siapa saja yang akan dia rekrut Dia merekrut Yasop karena tahu bahwa Yasop adalah penembak jitu yang sangat hebat Nah, saat merekrut Ben Beckman dan Lucky Ru, sepertinya juga sama Sans mendengar kabar bahwa Ben Beckman mempunyai IQ yang sangat tinggi Serta kemampuan bertarung yang hebat Sedangkan Lucky Ru, kabar yang beredar bahwa dia memiliki pergerakan yang sangat cepat Sans memang ingin merekrut orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing Tidak heran angkatan laut berkata bahwa Bajak laut Akagami adalah bajak laut seimbang yang tidak tertembus Hal penting yang perlu dibahas juga adalah luka di mata kiri Sans Sans berkata bahwa luka di mata kirinya disebabkan oleh Teach Namun, kita belum tahu kapan hal itu terjadi dan seperti apa kejadian tersebut Saat Sans merekrut Yasop, mata kirinya tertutup oleh tangan Sehingga kita tidak tahu apakah pada saat itu Sans sudah memiliki luka di matanya atau belum Jika sudah, berarti kejadian Teach melukai mata kiri Sans terjadi saat dia masih kecil Tapi, jika pada saat itu mata kirinya belum terluka Berarti kejadian Teach melukai mata kiri Sans terjadi setelah dia remaja Bagian penting lain dari masa lalu Sans yang akan diperlihatkan Adalah alasan mengapa Sans diakui sebagai Yonko Pasti ada satu pemicu utama mengapa seseorang bisa menjadi Yonko Misalnya Kurohige Dia memang telah melakukan berbagai hal besar sampai namanya menjadi sangat terkenal Tapi, pemicu utama yang membuat Kurohige bisa menjadi Yonko Adalah kemenangan telat melawan Marco dan kawan-kawan dalam perang pembalasan Untuk Sans, harusnya ada juga satu pemicu utama Sans menjadi Yonko 6 tahun lalu berdasarkan perjelasan dari Angkatan Laut dalam manga chapter 957 Peristiwa 6 tahun lalu yang membuat dia diakui sebagai Yonko akan diceritakan dalam movie ini Selain soal masa lalu, tentu akan diperlihatkan juga Sans dan kawan-kawan pada masa sekarang ini Mereka sepertinya akan bertarung melawan musuh kuat Sehingga kekuatan sebenarnya dari Sans, Ben Beckman, Lakiru, dan Yasok akan segera diketahui Untuk Sans, dia menguasai haki dengan sangat baik dan ahli dalam berpedang Sepertinya, gaya bertarung Sans ini mirip dengan Roger Karena mereka sama-sama menguasai tiga jenis haki tingkat tinggi dan menggunakan pedang yang sejenis Selain itu, Sans pasti sering dilatih oleh Roger Dia merupakan murid kesayangan Roger Karena itulah Roger menitipkan topi jeraminya kepada Sans Luffy yang dilatih oleh Ryleg selama kurang lebih 2 tahun Bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar Apalagi Sans yang dilatih oleh Roger selama bertahun-tahun Selain itu, kemampuan dari tiga kru inti Sans juga sangat menarik untuk dinanti Rasa penasaran kita dengan kemampuan mereka akan terpenuhi Karena dalam movie ini, mereka bertiga pasti akan diperlihatkan bertarung Ada hal menarik juga dalam movie ini Oda berkata bahwa dia bosan harus terus menggambar pria tua legenda dalam movie Contohnya adalah Siki dalam movie Strong World dan Zipper di movie Z Kali ini, dia ingin menggambar sesukanya Teaser pun muncul dan dalam teaser tersebut ada gambar seorang perempuan Oda pun berkata, biarkan sekarang aku menggambar seorang gadis Entah ini memang bocoran bahwa karakter spesial yang akan muncul dalam movie ini adalah gadis tersebut Atau ternyata itu hanya pengalihan saja Karena seperti yang kita tahu, Oda suka membuat plot twist Mungkin nanti gadis itu memang muncul Tapi ternyata, kejutan sebenarnya adalah kemunculan sosok legenda yang berhubungan dengan Sans Entah sosok legenda itu siapa, yang jelas karakter itu akan membuat para fans sangat terkejut Nah itu tadi, teori admin tentang Berbagai hal yang akan terjadi pada One Piece film Red Dan kemunculan karakter legendaris Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun, Syambles Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!